Arak-arakan pasukan kirap duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi pada minggu pagi nampak memeriahkan Istana Merdeka Jakarta lengkap dengan pasukan berkuda dan kereta kencana serta iringan musik sebagai penanda dimulainya acara Gladikotor hari pertama. Acara yang dibuat sebagai pemantapan menjelak persiapan detik-detik proklamasi pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 tahun ini melibatkan seluruh pengisi upacara bendera pada Kamis 17 Agustus mendatang. Selain untuk menyelaraskan kekompakan pasukan dari seluruh pengisi acara seperti dari Instansi Polri dan Trimatra TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara serta calon paski beraka dari 38 provinsi se-Indonesia. Dalam Gladikotor ini juga menontonkan atraksi Flypass, 10 pesawat F-16 dan sejumlah helikopter serta hiburan lainnya. Agar acara pada 17 Agustus mendatang berjalan dengan sempurna, pihak istana memastikan agar kekurangan yang terjadi selama Gladikotor terus dibenahi. Banyak, masih banyak, apalagi ini masih Gladikotor ya, jadi masih banyak perbaikan-perbaikan evaluasi-evaluasi pergerakan dan sebagainya termasuk letak pasukan upacara ataupun letak-letak kamera dan sebagainya. Masih-masih banyak perbaikan ini. Persiapannya hanya tinggal detail-detail ya sebetulnya kan, jadi sudah cukup baik, tapi ya memang detail-detailnya kita harus perhatikan. Kita inginnya sempurna ya, jadi... Dalam acara Gladikotor di Istana Merdeka Jakarta juga menunjukkan simulasi telekonferensi dengan ibu kota Nusantara yang juga sedang melangsungkan upacara detik-detik proklamasi. Perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang akan berlangsung 4 hari ke depan akan menghadirkan kurang lebih 8.000 tamu undangan, baik masyarakat maupun tamu dari duta besar negara lain. Para tamu undangan ini nantinya akan disuguhkan ornamen di sekitar istana yang menunjukkan semangat menyambut ibu kota Nusantara sebagai calon ibu kota baru. Tim Liputan CNN Indonesia